Hai nah ini dia kawasan wisata dataraktik impie mantap tuh Bimalukar Oke kita masuk temen-temen selamat datang di dataran tinggi kita sudah sampai beskamp Gunung Perahu kalau pengen Gunung Perahu lewat sini Oke sekarang kita akan biar detail kita muteri Dieng ya sebagai nanti dokumentasinya kita puter jalur Dieng sampai nanti kita kembali ke sini lagi let's go kita lihat pemandangan di dataran tinggi yang seperti ini ini daerah nah pertama kali masuk ya jadi masih banyak rumah-rumah dan toko-toko di depan nanti kita akan melihat yang pertama adalah objek wisata telaga warna dan telaga pemilu terus tingginya temen-temen kebetulan sangat tinggi cerah jadi kita bisa melihat dengan jelas kita putari dulu wilayah Dieng agar bisa terlihat kita lihat semua Nah itu kalau kita pengen inap di rumah-rumah yang berbentuk kerucut ya berbentuk limas yang berbentuk segitiga itu itu per malam 1.500 tapi disitu sudah fasilitasnya lengkap ya ada kamar mandi dalam dan sebagainya Oh ini ada wisata baru di Dieng 4 taman wisata yang melihat melihat dari atas dataran eh apa itu telaga warna dan telaga pemiluan kita udah sampai di yang temen-temen loket masuk ini loket kedua kalau memang pintunya sangat padat pintu utama jadi bisa membuka pintu yang yang kedua untuk wisata ke telaga pemiluannya nah ini pintu utamanya biasanya jam 5 tutup jadi sementara lagi udah tutup ini kalau misalnya kita kasih oke kita ambil kanan kita akan melingkari dulu kalau nanti kita akan ke atas ya ke batu pandang ratapan angin cuman karena kita akan melingkari dulu makanya kita ambil kanan dulu di depan ada objek wisata yang namanya adalah kawah sekidang kita masuk ke wisata ke daerah Bajar ya bentuk gerbannya dan suasananya sejuk seperti ini ini sudah mulai sepi tapi jalannya rame banget jadi aneh banget jalannya padat tapi di atas sepi tidak serap waktu hari-hari di libur nasional besar nah ini kalau kita ke kiri sana ya temen-temen ini menuju ke jalan eh ke jalan ke kawah sekitar kita lanjut dulu nah itu temen-temen banyak sekali homestay homestay ya bentuknya sekitiga tinggi itu sekitiga sekitar itu itu perkiraan 1.500.000 per malam mataharinya semakin mendukung perjalanan kita ya temen-temen jadi ada nuansa hangat hangat dan belerang-belerang gitu guys jadi kalau kalian bilang bibi yang belerang biasanya disinilah tempatnya tuh sabana homestay us keren nanti kita coba menginap penginapan yang rumah mewah ini kemandangannya langsung kagungan alam us keren gak itu temen-temen kita mengitari biang sampai selesai oke nah sebentar lagi kita akan sampai ke wilayah Candi itu kelihatan udah Candinya Candi 5 apa namanya Candi Arjuna Candi Bima dan sebagainya namanya Candi Putodeo ini bisa pintu masuknya lewat sini Candi Arjuna ada rumah yang jauh ya nah kita lipas dulu terus dingin ya men ini kalau kalian lihat di atas ada selang-selang itu ya itu sebenarnya selang air yang lewat atas jadi memang para petani yang ingin mengirami tanamannya menggunakan pipa-pipa yang diambil dari bawah sana jadi sangat jauh ini dan memang kelihatannya sangat gimana ya sangat banyak dan mengganggu di pojok kanan kita akan melihat di pojok kanan ke sebelah kiri ya kita melihat itu ada monumen bahwa kita sudah di Dieng banjar negara temen-temen keren oke kita lanjut aja kita muteri lagi kita udah merasakan dinginnya Dieng dan ternyata tidak terlalu rame juga disini tidak seperti di jalan-jalan tadi jalannya macetnya luar biasa tapi disininya tidak macet sama sekali oke lanjut dingin ini enaknya kalau dingin-dingin ini sepertinya kalau datang dingin itu yang paling enak dan makanan khas di yang adalah ponosoboya yaitu tempe kemul anet yang masih ke mobil nanti kita coba beli tempe kemul tempe kemulia tempe kemulia tempe kemulia tempe kemulia jeng dari segala pencuri hehehe ini baru mati sepi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati